Cuaca ekstrim yang terjadi di kota dan Kabupaten Probolinggo menyebabkan bencana tanah longsor dan ambruknya rumah warga. Petugas gabungan dan warga setempat berupaya menyingkirkan material longsor agar ruas jalan dapat kembali dilintasi. Bencana longsor terjadi di dua lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi pertama diakses jalan menuju kawasan wisata Suruni Point, Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapurat. Titik lainnya di Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Di Suruni Point, material longsor menutup akses jalan menuju kawasan wisata tersebut. Sedangkan di kawasan tiris, longsor menutup sebagian jembatan penghubung desa. Petugas gabungan dari TNI Polri dan BBBD, serta warga setempat berupaya menyingkirkan material longsor agar akses jalan dapat kembali dilalui kendaraan. Sementara di kota Probolinggo, rumah warga di kelurahan Triwung, Kidul, Kecamatan Kademangan, Robo, setelah diterpa angin kencang dan hujan deras. Dan kami bersama teman-teman dari BGC, dibantu dari Pak Tama, Pak Lurang, Bersama Stafnya, dari Babinsa, Babin Katik Mas, dan juga warga sekitar. Sekarang, sesuai dengan petunjuk Bapak Wali Kota, kita lakukan pembersihan. Selain itu juga kita siapkan beberapa peralatan dan pembantuan yang sifatnya darurat, yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu Tosawi. Pihak BPD setempat mengimbau masyarakat selalu waspada dan berhati-hati saat cuaca ekstrim yang saat ini melanda jumlah daerah di tanah air. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!